ini kayaknya guys, yuh naik guys, hancurkan guys, oh blast, oh mantap guys, mantap, 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 mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel hobi kelinci kali ini saya akan mereview indukan yang susah kawin, caranya untuk mengawinkannya agar bisa kawin yaitu tonton habis video ini kali ini saya akan mereview indukan susah kawin dengan cara menyediakan minimal 4 jantan nah ini jantan pertama, nah ini lumayan tua ya, karena menyediakan 4 jantan yaitu gunanya untuk induan itu juga seperti manusia ya maksudnya induan kelinci itu kayak manusia, juga memilih jantan yang logikanya ganteng ya nah ini sudah 4 jantan ya, ini yang terakhir, nah ini broken blue, nah ini jantan, nah ini kontil, kalau di daerah anda apa ya, sebut di komentar ya, buat hiburan nah ini kontil, oke kita langsung saja bagaimana caranya kita siapkan 4 jantan seperti tadi ya, kita praktekkan oke guys, kita langsung saja praktekkan jantan pertama ini jantan pertama kita coba betinanya atau induannya mau atau tidak nah, terus, 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 naik, terus, terus, naik, terus, naik, nah ini mungkin nggak mau ya, induannya ini memang susah, induannya susah kawin ini jantan pertama, ini jantan pertama kayaknya nggak mau oke, ayo oh nggak tuh walaupun dikejar-kejar tetap tidak mau ini untuk jantan pertama ya padahal jantannya itu sangat birahi atau genjotannya sangat keras nah, maksudnya saat keras itu ya gitu getarannya itu keras ini artinya jantannya bagus, cuma mungkin jantannya jelek kalau pandangan induannya jadi induannya nggak mau nungging walaupun di naik dan dikejar-kejar tetap tidak mau nah, capek sampai capek guys nah, ini pertama ini nggak mau ya nanti kita coba jantan ke-2 sampai ke-4 siapa yang mau karena kita sediakan 4 jantan gunanya yaitu agar induan yang susah bisa kawin ini tips cara mengawinkan induan yang susah kawin nah, ini wesh, angel wesh angel sampai capek kita langsung coba ya ke jantan ke-2 nggak mau ini oke guys setelah tadi nggak mau yang pertama kita masukkan ke kandang dulu nah, kemudian ini kita masukkan ke kandang jantan ke-2 caranya megang tangan 1 itu seperti ini ya nah, kalau nyubit lebih tebal oke, kita langsung saja apakah mau jantan ke-2 nah yang pas guys yang pas benak direkam bruh nah oh naik nggak mau nungging guys ini jantan ke-2 kurang ya kurang kurang getarannya kurang sip ini ibarat orang itu kayak ejekulasi dini ya wah atau kene lemah sahwat nah ini nggak mau nungging ya ini jantannya juga nggak nafsu ini jadi betinanya atau induannya juga nggak nafsu kenapa saya pilih minimal 4 jantan karena induan itu bisa memilih jantan yang mau nah ini yang ke-2 tetap nggak mau ya nanti bisa lihat jantan ke-3 dan ke-4 misal jantan ke-3 mau nggak usah ke-4 nah ini kontilnya sangat besar ya peristilannya itu masih kenceng masih bagus tapi ini nggak bisa nah beda sama ini nanti coba lihat jantan yang ini ini sangat agresif dan kalau mungkin pandangan kelincinnya ganteng ya moga-moga mau ya kita lihat kita coba ke kandang yang nomor 3 nanti ke-4 kalau 3 nggak mau nah semoga ini pandangan nah mau nih kayaknya guys yuh naik guys hancur hancurkan guys oh beras oh mantap guys mantap 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 kalau ternak kelinci itu mantapnya kayak gini guys lihat induan yang mau kawin senang karena apa ternak kelinci itu yang dicari ya kawin hamil anakan jual nah seperti itu ya kalau induan susah kawin aduh nah ini kenapa jantan kok selalu kaki belakang gedok-gedok nah karena mungkin sangat senang ya ibarat orang itu meluapkan rasa senangnya ya jadi harus digedok-gedok ke bawah nah ini jantannya ketiga mau jadi keempat gak usah ya ini nanti bisa diulang dua kali nah oke ini tadi ya tipsnya jos gandos oke guys itu tadi trik yaitu menanggulangi atau cara mengawinkan induan yang susah kawin ya sebelumnya saya sudah saya jelaskan trik sodor kemudian dipegang induannya nah kali ini siapkan minimal jantan empat ya agar kelinci induan bisa memilih mana yang ganteng nah ibarat orang itu ya cantik kemudian ada cowok jelek ya tidak mau kalau ganteng ya pasti mau nah seperti itu ya kita balikan ke kandang yang awal kalau ingin mengawinkan lagi bisa dibalikan lagi jarak 2 menit atau 5 menit nah oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komentar oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati